Dinas Perhubungan, Kota Tanggerang memberikan 452 paket sembako kepada driver ojek online. Bantuan tersebut langsung diserahkan kepada perwakilan komunitas GoGreber yang kemudian disalurkan kepada 21 basecamp di seluruh Kota Tanggerang. Rabu 22 April 2020 di kantor Giswub. Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Assalamualaikum Wr. Alhamdulillah sore hari ini kami dari Dinas Perhubungan berkumpul bersama komunitas GoGreber tentunya untuk menyampaikan amanat dari pemerintah kota dan khususnya Pak Wali Kota sudah menyampaikan pesan untuk disampaikan amanatnya berupa paket sembako pada rekan-rekan dari komunitas GoGreber. Mudah-mudahan sedikit banyak ini bisa menjadi penyambung hidup bagi rekan-rekan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi amal ibadah kita juga semua dan pada kesempatan sore hari ini tentunya jumlah yang diberikan itu sebanyak 452 paket sembako. Ada pun bantuan yang diberikan disesuaikan dengan data yang telah diberikan oleh komunitas GoGreber. Dia nantinya akan khusus diserahkan kepada komunitas yang ada di kota. Informasinya ada 21 komunitas ya, ada 21 komunitas base camp yang ada di kota yang sore hari ini secara parah-arah insya Allah kami distribusikan dan dibantu oleh rekan-rekan dari GoGreber semua. Jadi dikawal oleh rekan-rekan GoGreber dan mudah-mudahan nanti bisa segera sampai pada yang berhak. Demikian, terima kasih. Ferry Budi, selaku ketua GoGreber Indonesia mengucapkan terima kasih dan apresiasi atas perhatian yang diberikan oleh Pemkot Tangerang melalui Dinas Perhubungan. Alhamdulillah dari GoGreber Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah kota Tangerang yang kebetulan di melewati dari Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Semoga bermanfaat buat para ojek online atau anggota GoGreber yang ada di kota Tangerang. Artinya saya selaku BM001 GoGreber Indonesia tetap lebih apresiasi kepada pihak pemerintah kota Tangerang yang selama ini sudah berani dan mau memperhatikan ojek online yang ada di kota Tangerang. Semoga bermanfaat dan berguna buat masyarakat Tangerang. Alhamdulillah sampai saat ini pemerintah kota Tangerang sudah membuktikan kecintaannya dan rasa sayangnya terhadap masyarakat Tangerang khususnya ojek online dan yang lain-lainnya. Hal senada pun diungkapkan Rituan yang menerima langsung bantuan tersebut. Dimana saat pandemi corona melanda, pemerintah kota Tangerang memberikan perhatian kepada warganya yang terdampak. Alhamdulillah kami telah diberikan bantuan dari Dinas di Tangerang. Insya Allah bermampat bagi kita-kita semua termasuk ojol di wilayah Tangerang, kota. Ya Alhamdulillah sedikit membantu untuk para ojol dan keluarganya yang Alhamdulillah yang menunggu di rumah yang selama ini kita harap-harapkan ya bantuan dari di kota Tangerang juga. Alhamdulillah. Terima kasih.